Negosi atono pembebasan Sandra, Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain membantah peran sebuah yayasan dan partai politik dalam pembebasan ke-10 Sandra di Filipina. Menurut Kiflan, peran besar pembebasan Sandra justru dilakukan oleh Intelijen Tentara Nasional Indonesia yang bekerja sama dengan militer Filipina. Ya ada tadi disebutkan suatu yayasan ataupun juga ada tadi disebutkan dari suatu partai, tapi itu baru masuk pada tanggal 27. Sedangkan kita dari perusahaan sudah masuk sejak tanggal 27 Maret, pada tanggal 27 Maret kita sudah datang. Tanggal 2 April mulailah dilakukan perundingan, baik melalui mantan AFP, Amposis of Filipina, Kolonel Abdul Qadratundu dan Kopassus, mantan dan Kopassus, kemudian juga dengan Profesor Niswari sebagai Chairman of Koronel Dibran Forum yang teman saya dahulu. Sampailah, sampai saat tadi itu terjadilah penyerahan. Jadi bukan baru tanggal 27 April yang baru masuk mendapatkan ini bisa hubungan dekat. Tidak mungkin bisa dalam tempoh dekat, tanggal 27 April bisa langsung rilis pada tanggal 1, hanya 4 hari. Jadi tim yang sudah berangkat adalah tim dari perusahaan, yang dalam hal ini tim dari perusahaan ini juga meminta satu aset kepada Badan Interior Strategis, yaitu dari markas TNI, untuk akses-akses ke Amposis of Filipina, Angkatan Bersenjata Filipina. Jadi adalah juga merupakan pekerjaan dari Badan Interior Strategis dari Mabas TNI. Tidak tanggal 27 March, bukan tanggal 27 April yang baru masuk, tiba-tiba tidak dapat diselesaikan permasalahan ini. Tidak tanggal 25 March, tim Aju sudah maju, yaitu antara ISAF, yaitu Intergen Service of Amposis Filipina, dengan Badan Interior Strategis dari Mabas TNI, bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Filipina. Kemudian dari sikinya, Gubernur Takultan, yaitu Gubernur Pulau Sulu, itu juga bekerja. Karena ada dorongan dari Ketuanya, MNLF, Moro National Liberation Front, yang itu adalah merupakan kekuanakan dari Insuari. Dan ini dengan bantuan dan dukungan dari Moro National Liberation Front, dan kemudian dari AFE Amposis of Filipina, dan Polis National Polis, Filipina National Polis, sejak tanggal 25 March sudah bekerja. Sehingga tadilah terjadi rilisnya, pemerintahan, tanda tanpa menggunakan biaya spesial pun. Perusahaan tidak mengeluarkan spesial pun. Karena bantuan dari pemerintah Filipina, pembantuan dari Intergen Service of Filipina, yang kemudian disepor oleh Badan Intergen Strategis. Terima kasih bertahun-tahun ini. Jadi bekerja ini bukan tiba-tiba 27 April datang, kemudian sampai bebanan pada bulan Mei tanggal 1. Tampaknya bekerja itu tidak mungkin. Jadi yang bekerjanya adalah resmi antara pemerintah Filipina, yaitu Amposis of Filipina, Pernilu National Polis, dan juga Moro National Liberation Front, yang sudah bekerja sejak tanggal 27 March tahun 2016. Itulah yang terjadi pembebasan di rumah. Baik Pak Giflan. Bu benul sakutan keponakan monstori. Demikian.